Adopsi masal bitcoin pada tahun 2021 kemarin telah cukup memberi kita data dan fakta untuk bisa melihat bitcoin melanjutkan tren positifnya di tahun ini. Jangan gunakan uang panas, nanti uang kalian terbakar. Di game play to earn, mereka tidak harus menjadi atlet e-sport untuk sekedar bisa membayar tagihan listrik atau kebutuhan pokok lainnya. Mengapa tahun 2022 bisa menjadi tahun terbaik untuk Cardano? Top Bullish Prediction Selamat datang di channel Black Chuan. Selamat merayakan tahun baru 2022 meskipun sekarang telah telat 3 hari ya. Tetapi tahun baru 2022 ini kita semua berharap semoga menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2021 kemarin. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai berita seputar bitcoin tentang prediksi harga bitcoin tahun ini dan tentu saja seputar berita tentang altcoins. Dan altcoins yang nanti akan kita bahas adalah Cardano. Apakah tahun 2022 merupakan tahun yang baik bagi Cardano? Termasuk juga mengenai adopsi game-game blockchain yang akan mengubah paradigma orang-orang tentang mata pencarian baru di dunia game blockchain. Baik, yang pertama saya ingin berbagi opini mengenai performa bitcoin di tahun 2022 yang akan datang. Saya secara pribadi masih yakin bahwa tahun ini kita akan mengalami yang para analis sebutkan sebagai Extended Bull Run atau Bull Run yang diperpanjang. Setelah crash bulan Mei tahun lalu, Lalu, BTC kembali meraih puncak ATH-nya di harga 67.000 dolar dan terkoreksi hingga sekarang alias 100.000 dolar bitcoin itu memang tertunda hingga sekarang. Apakah ini akan seperti yang terjadi di tahun 2017 ketika bitcoin naik tinggi di kisaran 17.000-20.000 dolar lalu setelah itu dia terkoreksi cukup dalam hingga di tahun 2018 kita kembali melihat bitcoin terjun hingga level 3.000-an dolar. Untuk yang tahun 2022 ini, saya yakin bahwa kita akan melihat hal yang berbeda dan saya cukup confident alias percaya diri di sini karena adopsi masal bitcoin pada tahun 2021 kemarin telah cukup memberi kita data dan fakta untuk bisa melihat bitcoin melanjutkan tren positifnya di tahun ini. Jika diingat kembali, pada kurun tahun 2017 saja jumlah investor bahkan orang-orang besar yang membeli bitcoin itu masih sedikit. Bahkan nama-nama besar seperti Elon Musk atau Michael Saylor itu masih anti terhadap bitcoin atau belum tertarik dengan bitcoin. Barulah pada tahun 2020 atau sampai 2021, kita melihat para milioner dunia itu mulai memasukkan bitcoin ke dalam aset kekayaan mereka. Bukan hanya itu. Coba sekarang kita lihat beberapa perusahaan besar yang sekarang ini telah mengoleksi bitcoin ke dalam aset portfolio mereka. Yang pertama ada MicroStrategy dengan total bitcoin 124.341 bitcoin. Kemudian ada Tesla dengan total 42.902 BTC. Kemudian ketiga itu ada Galaxy Digital Holding dengan total 16.400 bitcoin. Kemudian ada Voyager se-digital LTD dengan 12.260 BTC. Lalu ada Block Inc. dengan 8.207 BTC. Kemudian ada Marathon Digital Holdings. HeartAid Mind Corps. Kemudian ada Coinbase. Ya kita tahu Coinbase ini. Kemudian ada Riot Blockchain Incorporation. Dan terakhir ada Bitcoin Group SE. Itulah 10 perusahaan kelas dunia yang kini memegang Bitcoin. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Bitcoin akan terjun bebas sehingga terkoreksi sampai 80% barangkali jatuh di level 20 ribu dolar? Mungkin nggak? Mana malu mereka yang telah membeli Bitcoin dengan harga rata-rata di atas 30-an ribu dolar ini akan melepas barangnya dengan hanya keuntungan sekitar belasan persen begitu. Itu sih logika yang saya pahami ya mengenai pergerakan harga Bitcoin di tahun ini. Dan sepertinya para orang kaya ini akan berinvestasi untuk jangka waktu yang cukup lama daripada yang para retail kecil seperti kita ini bisa lakukan. Dan sebagai investor receh semacam saya ini, ada baiknya kita selalu menggunakan uang dingin dalam berinvestasi di pasar kripto ini. Sebab fluktuasi pasar kripto ini sangat diladan. Kita bisa minus sampai 40% hanya dalam waktu semalam di altcoin. Dan besok-besoknya kita juga bisa profit hingga ratusan persen. Untuk itu, bijaklah dalam menggunakan uang wahai para investor retail di luar sana. Jangan gunakan uang panas, nanti uang kalian terbakar. Jika memang ingin tetap berada di dalam pasar kripto ini, sebaiknya mencoba alternatif DCA atau Dollar Cost Averaging ya. Dengan begini, kita tidak perlu capek-capek, menebak-nebak potensi naik turun aset kripto, tetapi kita fokus untuk long term. Taruhlah, kita menjagokan 5 koin dalam perjalanan 4 tahun mendatang. Jika 2 koin kita bisa anggap performanya tidak terlalu luar biasa, setidaknya kita punya 3 koin lagi yang performanya bisa barangkali seperti Teraluna, Solana, atau bahkan Doge, Doge ya, seperti yang terjadi di tahun 2021 kemarin. Contohnya, Doge ini aja ya, digoreng oleh Elon Musk, dari harga sekitar berapa puluh rupiah, kemudian dia terbang hingga sepuluh ribuan rupiah, itu sudah berapa kali lipat. Termasuk juga Solana dan Teraluna, bahkan koin yang paling tidak jelas pun nanti di siklus 4 tahun BTC, itu koin-koin atau token-token itu malah bisa juga ikutan terbang. Sekarang, kita menuju ke Koin Telegraph, dengan headline, Presiden Bukili memprediksi Bitcoin rally ke 100 ribu dolar, adopsi legal lebih lanjut, dan banyak lagi. Berita ini sebenarnya bersumber dari tweet sang presiden yang menyatakan bahwa prediksi di tahun 2022 Bitcoin akan mencapai 100 ribu dolar, kemudian ada 2 negara akan segera mengadopsi BTC sebagai alat pembayaran atau legal tender mereka, kemudian BTC akan menjadi isu elektoral utama dalam pemilu Amerika Serikat tahun ini, Bitcoin City akan memulai konstruksi, kemudian ada Volcano Bond yang akan mengalami tingkat permintaan yang meningkat, kemudian ada kelanjutan besar dari The Bitcoin Conference, jadi mungkin akan ada banyak sekali pertemuan para pemegang-pemegang Bitcoin nanti di tahun ini, dan semoga itu akan berdampak positif ya untuk harga Bitcoin nantinya. Itulah mengapa saya menyatakan tadi bahwa saya cukup percaya diri tentang tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang bagus untuk pasar kripto. Jika memang dan mungkin saja bisa terjadi ya, tahun ini menjadi tahun yang lesu untuk Bitcoin dan Alpcoin, sejujurnya semua itu memang hal yang alami di dalam setiap usaha investasi. Yang paling penting adalah siapkah kita dengan segala kemungkinan yang akan terjadi? Itu semua saya kembalikan kepada teman-teman ya selaku investor di pasar kripto ini. Selanjutnya teman-teman, jika nanti memang market ini akan lesu, jangan sepilihkan para gamers di game-game yang berbasis blockchain. Sekarang ini hampir semua orang memiliki gadget, dan sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bermain game. Nah, bagaimana jika nanti mereka mulai mengetahui bahwa cukup dengan bermain game, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup harian mereka? Saya kira dulu banyak orang bercita-cita menjadi YouTuber gaming atau selebgram, tetapi barangkali tidak kesampean, dan di game play to earn, mereka tidak harus menjadi atlet e-sport untuk sekedar bisa membayar tagihan listrik atau kebutuhan pokok lainnya. Jika sudah ramai pemain game berbasis blockchain dengan penghasilan rutin yang dibayar dengan kripto, apakah pasar tahun ini akan terjun bebas? No way, itu tidak akan terjadi teman-teman. Terakhir, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang koin Cardano. Ini dari newsbtc.com dengan headline, Mengapa Tahun 2022 Bisa Menjadi Tahun Terbaik Untuk Cardano? Top Bullish Prediction Pertama, Cardano berhasil bertransisi ke konsensus Proof of Stakes pada tahun 2020, tak lama setelah parameter D mencapai 0 yang menendakkan desentralisasi penuh di produksi blok. Jaringannya berubah dari konsensus federasi menjadi konsensus berbasis komunitas, karena yang terakhir ini mengontrol sebagian besar kumpulan saham yang menghasilkan blok di jaringan. Kemudian, ada awal era baru yang dengan yang pertama dari 3 event besar hard fork combinator atau mereka sebut sebagai HFC dengan implementasi Allegra, kemudian diikuti oleh Mary. Peningkatan ini membawa kemampuan baru ke mainnet Cardano yang dilengkapi dengan Alonzo dan akan memperkenalkan kemampuan smart contract ke dalam blockchain. Belum lagi ditambah dengan banyaknya proyek yang akan muncul di jaringan Cardano dalam 3 bulan ke depan. Saya berharap kita akan segera melihat periode kebangkitan Cardano. Selain keamanannya, menurut Adawell, ini salah satu akun di Twitter, dia mengatakan bahwa Cardano ini menawarkan biaya rendah, kemudian efisiensi energi dengan green footprint alias ramah lingkungan, kemudian telah diadopsi oleh banyak perusahaan dan proyek-proyek dengan dampak yang global, ini termasuk World Mobile dan Singularity ya, dan lain-lain, ada banyak lain-lain. Akankah Cardano ini terbang tanpa kendara tahun ini? Mari kita menjadi saksi sejarah baru untuk periode kebangkitan Cardano. Baik teman-teman, demikian video hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Black Chuan!